Hai, ketemu lagi sama gue Endra, hanya di KD, kelas drum Indonesia Oke, hari ini gue akan ngajarin yaitu tentang, ini karena ada banyak pertanyaan masuk ya bahwa pertanyaan gini, Kak, cara duduk yang bener tuh di drum tuh seperti apa? Nah, ini dia nih, ini penting banget, karena ini bassnya, teman-teman duduk di drum itu akan menentukan bagaimana teman-teman nantinya akan main, apakah akan menyulitkan, apakah akan membantu justru gitu ya dengan cara-cara yang bener, nah jadi gini, ini penting banget, bagus banget pertanyaannya jadi, disini gue ada kamera webcam ya, nanti teman-teman bisa lihat jadi, pertama, kalau teman-teman sudah setting drum nah, contohnya kayak gini ya, ini gue, nanti teman-teman bisa lihat dari atas gitu ya nah, jadi gini, misalnya kalian udah punya setting drum seperti ini gitu ya, ini gue lihat dari atas itu ya nah, ini gue ada tom, baby tom ya gitu pokoknya misalnya kalian udah atur, gimana sih cara duduknya yang bener gitu ya nah, seringkali, ini gue bisa menutupin disini ini bisa digantung kayak disini, di topi gue gitu ya nggak bisa ya gimana caranya, oh gini aku jatuh kok nah, eh bisa juga, lucu juga nih oke, pelan-pelan ya, biar nggak jatuh, ayoo nah, jadi gini setelah ini udah set ya oke, kita fokus ke kamera yang disini oke, nah cara duduk adalah gini yang pasti nomor satu adalah harus ada bangku hahaha, sorry ya, iya dong harus ada bangku kalau nggak kalian jongkok kayak gitu, ada bendiri ya, tetap ada bangkunya nah, kalau gue disini menggunakan bangku yang ada senderan tuh karena gue untuk ngajar ya ngajar kan lama juga gue butuh senderan juga gitu ya kalau pakai bangku drama asli, drum drum, wah capek banget apa, kubungnya gitu ya nah, teman-teman cara duduk nah, patokannya adalah kaki kanan yang ada di bass drum jadi gini teman-teman seringkali ngeliat posisi drummer itu menghadapnya ke hi-hat gitu nah, ya ke hi-hat begini nih ini ada hi-hat kan jadi ngeliatnya tuh ke sono tuh kebanyakan tuh ke arah sana gitu nah, ini udah salah sebenarnya posisi yang pertama adalah posisi yang benar adalah dia menghadap persis ke depan ya, tuh ke depan ini patokannya ditonton gitu ya, misalnya teman-teman ada seperti ini nah, ini dia ini ya, dari bass drum nih teman-teman kakinya ini hai, teman-teman kelas drum Indonesia wah, happy banget hari ini bersyukur banget kelas drum Indonesia sekarang udah punya merchandise sendiri mulai dari kaos yang keren terus kemudian topi wah, topinya juga keren bikin kalian main drum kalau yang di tempat panas nah, dipakai ini bisa di indoor pun biar tampak keren juga teman-teman bisa pakai keren ya terus kemudian ada yang warna merah juga bisa di gede-kecilin jadi buat anak-anak sampai dewasa bisa pas nah, ini yang paling didesain khusus oleh kelas drum Indonesia ukurannya gripnya diameternya beratnya semua mendekati sempurna balance-nya ukurannya 5A tuh bisa mendapatkan merchandise ini melalui WhatsApp jadi dengan merchandise ini bisa bikin kita tambah semangat latihan sampai ketemu di video-video selanjutnya hanya bersama gue Henra di KD kelas drum Indonesia God bless you all bye bye patokannya ditonton gitu ya misalnya teman-teman ada seperti ini nah ini dia ini ya dari bass drum nih teman-teman kakinya ini nih itu mengarah lurus sama si bass drum bass drum gitu ya membentuk tegak lurus gitu ya jadi kedepan lurus nih kaki jadi teman-teman jangan terlalu ke kanan kalau terlalu ke kanan kalau terlalu ke kanan gue bisa kasih disini misalnya gue geser nih ya terlalu ke kanan kalian akan tuh seperti ini ini yang menyebabkan terlalu ke kiri tuh ini gak boleh gitu atau terlalu ke kiri ya nanti posisi kakinya begini tuh wah ini 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 gak banget tuh 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 melenceng ke sana gitu ya jadi patokannya kalian letapin posisi duduk adalah ini dulu nih ini ini udah tuh ya lurus banget gitu kedepan oke berikutnya kalau ini udah ini kalian atur ya jangan terlalu bangku jangan terlalu maju karena kalau maju itu kakinya nanti jadinya dia nutup ke dalam gini kan tuh apa ke dalam gitu itu gak boleh minimal 90 atau lebih sedikit tapi jangan terlalu jauh juga ya nanti kakinya terlalu jauh nah itu yang pertama patokannya ada di kaki kanan oke kalian atur seenak mungkin gitu ya kalian udah pasti ngatur tinggi rendahnya tong-tong dan yang lain-lainnya kan gitu nah terus kemudian bagaimana yang kaki kiri oh ini dia pokoknya kalau kaki kanan udah segini kaki kiri bebas gitu ya si high head ini ada yang ada yang suka eh eh kalau gue yang penting dia ada di tengah dan dia gak mengganggu kaki gua snare ini gak akan mengganggu ya kadang-kadang ada yang butuh kesinian dikit high headnya atau agak melebar mungkin ada double pedal gitu ya nah itu terserah gitu ya kalian atur ini gua kasih jeda karena gua gak mau tangan gua itu kena waktu lagi mukul ini tuh nah gua gak mau ini mendekat disini gitu ya high head ini gak mau mendekat disini gitu karena gak enak nanti kena tangan dan ini tajam gitu gua jadi agak geser sedikit ke kiri ya yang penting masih dalam jangkauan tangan teman-teman semua nah jadi ini deh posisi duduk yang sangat-sangat disarankan dan basic banget karena kalau udah begini teman-teman ini bisa gak ya gua taruh sini seperti kelihatan jadi gini oh bisa nih ah gimana ya jadi gini nah ini posisi di depan gini ya ya di depan ini teman-teman bisa bisa oke lah teman-teman lihat yang di depan sini ya jadi teman-teman kalau kakinya udah bener ya jadi posisinya kakinya begini ya satu ke depan satu ke high head gitu ya ini terserah mau jauh atau deket yang penting ini harus lurus ke depan oke nah jadi dari situ teman-teman bisa gerakin pinggang teman-teman untuk misalnya ada yang sampai ke tong-tong floor tongnya ada dua atau tiga gitu ya itu akan ngejangkau semua karena kalau teman-teman terlalu ke kiri yang tadi gua bilang kakinya begini teman-teman akan susah ngejangkau floor tong satu atau dua bahkan floor tong satu juga udah susah gitu ya ataupun kakinya terlalu kesana ke kanan mengarah ke apa right symbol atau floor tong nanti kesininya akan susah ke high head ya makanya enaknya tuh memang bener basicnya adalah dia di tengah supaya kita mau ke kiri dan ke kanan itu lebih ergonomis gitu ya lebih gampang lebih mudah gitu ya untuk kita bisa iniin drumnya kemana-mana gitu nah kali ini gua akan kasih info tambahan yang penting banget buat teman-teman semua di kelas drum Indonesia ini di tempat ini sebenarnya bukan cuma ada kelas drum jadi disini ada yang namanya YSVMC jadi YS Vocal and Music Course jadi itu ada piano klasik bekerja sama dengan kawai klasik piano klasik kawai langsung dari Jepang wow keren gak tuh ya udah KDI nya keren YSVMC nya kolaborasi langsung kerjasama langsung dari kawai Jepang terus kemudian ada apalagi sih ada kelas gitar ada kelas vokal ada kelas apa lagi ya biola saxophone gitu ya jadi teman-teman mungkin buat teman-teman drummer disini yang nonton yang selalu nonton mungkin ada temannya nih pianis main keyboard main gitar yang mainnya masih ayolah upgrade dong gitu ya upgrade skill dong kayak gue ini belajar juga di KDI mau ambil kursus boleh gitu ya disini bisa online bisa onsite juga lokasi kami ada di Sentul City Bogor yang jauh mungkin bisa lewat online ya murid-murid kita banyak banget dari berbagai daerah di Indonesia bahkan sampai ke luar negeri loh wih keren kan teman-teman nanti bisa lihat ya jadi ada dari Jogja ada dari NTT ada dari Papua terus kemudian dari Jogja tadi udah Cirebon kemudian dari Amerika Singapura dan piano klasiknya dengan Kawai kita kerjasama dengan Kawai ini jadi teman-teman yang nanti mengikuti kursus piano klasik dari Kawai setiap kali kenaikan level itu akan dilihat langsung akan dinilai langsung sama Sensei dari Jepang wih langsung dari Kawai Jepang ini juga akan ada kompetisi piano klasik Kawai 2023 juga akan ada kompetisi piano klasik Kawai 2023 teman-teman yang wah masih lu upgrade diri dong gitu ya bisa less disini oke sampai ketemu di YSVMC Sentuh dan KDI kelas drum Indonesia God bless you all bye bye oke nah jadi itu deh mengenai tinggi rendahnya settingan teman-teman atur sendiri yang mau kelihatan dari depan bagaimana ada ya terserah kadang-kadang nggak peduliin yang dari depan deh dari penonton yang penting gua enak terserah juga gitu ya macam-macam selera teman-teman bisa aplikasikan dalam drumsetnya kalian gitu ya oke sampai sini mudah-mudahan bisa menjawab basic cara duduk yang benar oke jangan lupa dong kalau duduknya benar teknik-tekniknya semua juga udah benar yang belum bisa ayo belajar di YouTube KDI kelas drum Indonesia oke banyak banget 200 lebih lesson yang gua share berikut kendala-kendala yang sering terjadi di dalam berlatih drum oke sampai ketemu di video-video selanjutnya hanya bersama Guendra di KDI kelas drum Indonesia God bless you all bye bye